Intro Rekam jejak Candrika Cika, selebgram terjerat kasus narkoba, terkenal karena joget papi culo. Inilah rekam jejak Candrika Cika, selebgram yang kini ditangkap polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba. Selebgram yang akrab di Sapa Cika tersebut diamankan bersama beberapa temannya oleh tim dari Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 22 April 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Ia Cika itu, Candrika Cika, ucap kasatres narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Reska Anugras, di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 23 April 2024. Cika disebut menggunakan narkotika jenis ganja bersama beberapa temannya, bersamaan dengan penangkapan Cika didapati barang bukti berupa rokok elektrik berisi cairan yang mengandung likuit ganja. Penangkapan Cika tersebut menjadi buah bibir warganet dan tak sedikit dari mereka yang membanjiri kolom akun Instagram sang selebgram. Lantas seperti apa rekam jejak Cika, hingga ia bisa tenar seperti sekarang. Cika merupakan selebgram sekalibu stiktoker. Ia memiliki nama lengkap Candrika Sari Jusman, tetapi di industri hiburan ia lebih populer dengan nama Candrika Cika. Namanya dikenal oleh masyarakat karena konten berjoget papi culo yang viral di dunia maya. Hal tersebut membawa Cika berkarir di dunia entertainment hingga saat ini. Cika merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari rahim seorang ibu bernama Poppy Putri. Seleb yang aktif berjoget tiktok tersebut adalah lulusan dari sekolah Islam terpadu Nurul Fikri yang terletak di kota Depok. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di Universitas Sriwijaya. Perjalanan karir Cika dimulai saat dirinya membuat konten video berjoget dengan lagu Papi Culo versi Koklo di TikTok. Video berjoget tersebut viral sekitar akhir tahun 2020. Berkat konten berjogetnya, Cika kemudian dikenal oleh masyarakat luas. Sejak saat itu, Cika mendapatkan banyak pekerjaan. Dirinya diundang ke berbagai acara televisi hingga mengisi konten di channel Youtube terkenal, bahkan ia masuk di dalam manajemen nongan RANS Entertainment milik dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Berkat kepopulerannya di media sosial, Instagram pribadi Cika sudah memiliki 2,2 juta pengikut. Pada akun Instagram miliknya, Cika sering mengunggah kesehariannya dan konten endorsement berbagai produk di feed atau Instagram story-nya. Selain itu, ia juga aktif di TikTok dengan username at Cika Kiku. Kini ia sudah memiliki 8,3 juta pengikut di TikToknya. Video-video yang dibuatnya di TikTok sering masuk FYP dan banyak dilihat oleh warganet, nama Cika semakin melejit ketika ia dikabarkan berpacaran dengan Tarik Halilintar. Hal itu juga sempat viral di media sosial, beberapa tahun lalu. Tarik Halilintar disebut pernah pacaran dengan Chandrika Cika dan dikabarkan hubungan mereka berlangsung sekitar 3 bulan lamanya. Tak sampai situ, usai putus dengan Tarik Halilintar, Chandrika Cika ramai dijodoh-jodohkan dengan Dimas Ahmad yang juga salah satu talent di RANS Entertainment. Beres gosip dengan Dimas Ahmad, Chandrika Cika juga sempat disinyalir memiliki hubungan spesial dengan Rico Valentino. Disebut sebagai penyebab Rico Valentino dan Putra Siregar dikeroyok kabar hubungan dengan Rico Valentino membuat Cika terseret kasus peneroyokan yang melibatkan nama Putra Siregar. Pada 2022 lalu, Chandrika Cika ikut terseret dalam kasus peneroyokan di Jakarta Selatan. Kala itu Putra Siregar dan Rico Valentino ditetapkan sebagai tersangka. Kabarnya saat itu peneroyokan dipicu oleh seorang teman wanita Rico Valentino, Chandrika Cika sempat disebut sebagai sosok wanita itu. Alhasil Cika sempat jadi saksi dalam persidangan Putra Siregar dan Rico Valentino di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.